Kali ini ada kabar mengenai pemimpin sekutu Presiden Vladimir Putin yang dikabarkan mulai sakit. Ada laporan bahwa Presiden Belarusia Alexander Lukashenko akan digulingkan oleh resimnya. Mengutip Newsweek pada Rabu 17 Mei, isu kesehatan Lukashenko mulai dimanfaatkan oleh oposisi demokratis. Di sela-sela KTT Demokrasi Copenhagen di Ibu Kota Denmark pada hari Senin lalu, pemimpin pro-demokrasi Belarusia, yaitu Svitlana Sikanoiskaya, mengatakan bahwa kondisi Lukashenko tidak parah. Tetapi dia mengatakan kabar kesehatan Lukashenko bisa meningkatkan prospek kekacauan politik di Belarus. Mereka khawatir negara tersebut akan dieksploitasi oleh Rusia dan musuhnya di luar negeri. Ada banyak spekulasi mengenai kesehatan Lukashenko sejak kemunculannya di perayaan hari kemenangan Moskow pada 9 Mei lalu. Para pengamat melihat pereban di lengan kanan pemimpin tersebut. Ia juga merupakan satu-satunya pemimpin persemakmuran negara-negara merdeka atau CIS pimpinan Rusia yang tidak meletakkan karangan bunga di makam prajurit tak dikenal. Hingga Senin 15 Mei, Lukashenko tidak terlihat di depan umum selama hampir seminggu. Bahkan, pada hari Minggu dia melewatkan upacara tahunan di mana kaum muda bersumpah setia pada bendera Belarusia. Media oposisi Belarusia melaporkan bahwa Alexander Lukashenko mengunjungi klinik di Minsk akhir pekan ini. Dia diperiksa selama 2 jam di klinik tersebut. Sika Noskaya memprediksi akan ada kekacauan dalam struktur pemerintahan jika ditinggalkan oleh Lukashenko. Dia menekankan perlu adanya rencana yang matang untuk merebut kekuasaan. Ada 2 rencana yang harus dipastikan antara negosiasi dengan pihak pemerintahan di sekitar Lukashenko atau konfrontasi langsung. Sementara itu, Konstantin Zatulin, Wakil Ketua Pertama Komite Urusan CIS, Parlemen Duma Negara Rusia, membantah laporan bahwa Lukashenko menderita penyakit serius. Dia juga membantah kabar jika Lukashenko menderita COVID-19. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepresidenan Belarusia terkait kesehatan Alexander Lukashenko. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!